Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara soal hubungan partainya dengan Partai Nasional Demokrasi, NASDEM, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Umat. Menurut Cucun, hubungan antarparpol di koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 itu masih berjalan dengan lancar. Cucun menegaskan bahwa partainya dan juga Partai Pengusung Anies Muhaimin masih fokus soal rekapitulasi suara hasil Pilpres dan pemilihan legislatif, Pilek. Belum ditentukan. Kalau misalkan tadi ada terbelah selama kemarin Pilpres segala macam, nanti pasti akan ada komunikasi ya. Semua para pentinggi partai. Sampai sekarang kita masih semua fokus. Rekapitulasi Pilpres, rekapitulasi Pilek. Oke, terima kasih ya. Ada tanggapan untuk statement mengaku TNB katanya. Saya gak nanggap itu. Saya nanggap itu. Oke, ayo dulu. Tengah-tengah 14 setelah berjubungan waktu malam hari itu kan sadis menyebutkan bahwa akarsestatmennya tetap berada pada perubahan. Tapi Cak Ibin itu ya menyebutkan hal tersebut yang sama seperti Capres ya. Saya sampaikan bahwa ini kan belum ada pembicaraan di timnas juga ya. Belum ada pembicaraan. Pasti tidak konyong-konyong misalkan nanti berbeda pendapat. Pasti akan duduk bareng semuanya. Hasil pertemuan tanggal 15? Belum. Nanti pertemuan terus sekarang masih berjalan kok bukan tanggal 15 aja ya. Makasih. Cukup. Tadi di internal TKP kita kemarin sudah lakukan lapang koordinasi. Tidak ada. Tidak ada hal-hal yang menjadi hal yang luar biasa. Tetap saja menjalankan bagaimana setiap saat mengevaluasi pemenangan, kemudian juga kondisi struktur kita, bahkan melakukan-lakukan bagaimana saksi-saksi di TPS, semua dilakukan. Tidak ada yang beda ya. Tetap saja. Jangan lupa subscribe ya!